Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Majelis Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah SWT Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis pengasuh dari Majelis Channel Youtube Taman Surga Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan Allah SWT kepada kita sekeluarga Mari bersama-sama kita mengucapkan hamdalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Selanjutnya mari kita bersulawat kepada baginda Rasulullah SAW Rasul yang memiliki syafaatul utmah Yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di dunia wal akhirah Tentunya dengan rida Allah SWT Amin Allahumma amin Mari kita bersulawat bersama-sama Ya Rabbi soli ala Muhammad Ya Rabbi soli ala Muhammad Ya Rabbi soli alaihi wa salim Semoga solawat serta salamnya Allah SWT Senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah SAW Rasul yang sangat kita tunggu syafaatnya besok pada hari kiamat Amin Allahumma amin Sahabat majlis Taman Surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah SWT Tak lupa kami senantiasa mengucapkan jazakumullahu khairan Kepada semua sahabat semua yang telah membantu Men-support, men-subscribe channel Youtube Taman Surga Menekan tombol lonceng yang berdering Dan juga meng-share video-video kami Di komunitas-komunitas Anda Semoga Allah SWT membalas kebaikan Anda Mudah-mudahan Anda sekeluarga diberikan panjang umur Kesehatan, keselamatan, kesuksesan Diampuni semua dosanya Dikabulkan semua hajatnya Dilancarkan rizkinya Diberikan solusi atas setiap masalahnya Diberikan kesehatan dari sakitnya Dan mudah-mudahan senantiasa diberikan keimanan Ketakwaan, ketauhitan Dan semakin meningkat ibadahnya Amin Allahumma amin Sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT Pada malam hari ini sebelum tidur Kami ingin mengajak kepada semua sahabat Untuk menyempatkan dulu Baca zikir ini sebelum tidur Insya Allah Anda akan mendapatkan kemuliaan Yang utama di sisi Allah SWT Amin Allahumma amin Fakihani mengatakan Membiasakan Membiasakan Membaca kalimat La ilaha illallah Ketika masuk rumah Itu bisa menghancurkan kemiskinan Sahabat yang dimuliakan Allah Yang ingin Miskinnya Tidak mendekati Anda Yang ingin Kemiskinan Menjauhi Anda Yang ingin Reziki deras menanti Anda Maka setiap kali masuk rumah Kita harus membaca Bikir La ilaha illallah Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Ada penjelasan bahwa orang Yang membaca kalimat La ilaha illallah Dan memanjangkannya Maka dirobohkan Empat ribu dosa besar Untuknya Para sahabat bertanya Wahai nabi Bagaimana Bila sama sekali Dia tidak memiliki dosa besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Menjawab Keluarga Dan tetangganya Diberikan ampunan Hadis riwayat Imam Bukhari Sahabat yang dimuliakan Allah Barang siapa yang membaca Bikir La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Maka insya Allah Dosa-dosa besarnya Sebanyak Empat ribu dosa besar Akan dirobohkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan jika orang tersebut Tidak memiliki dosa Maka keluarganya Dan tetangganya Akan diberikan ampunan Jadi orang yang membaca Dikir La ilaha illallah Ini Memberikan manfaat Pada dirinya sendiri Juga memberikan manfaat Untuk keluarganya Serta memberikan manfaat Untuk tetangganya Bahkan tetangganya Juga mendapatkan manfaat Luar biasa sekali Sahabat Nah Sahabat yang dimuliakan Allah Sebelum kita lanjutkan Kami informasikan Kepada semua Sahabat Taman Surga Bahwa pada Deskripsi video ini Saya menaruh link Yang kalau Anda klik Nanti akan langsung Terhubung Ke majelis Al-Fatih Channel Al-Fatih Channel Merupakan situs resmi Yang dikelola oleh Bapak saya Yang bernama Bapak Wufron Berisi mengenai Konten video Tentang ceramah Keagamaan terbaru Kajian doa Wikir Solawat Dan juga wirid Yang belum kami bahas Di majelis Taman Surga Silahkan kepada Semua sahabat Yang ingin mendapatkan Manfaat dari Al-Fatih Channel Silahkan tekan Klik link Yang ada di deskripsi Dan jangan lupa Untuk menekan tombol Subscribe Al-Fatih Channel Mudah-mudahan Subscribe Anda Dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan kebaikan Kebaikan Yang lebih baik Sahabat yang dimuliakan Allah Kita kembali Kepada Tema kita Pada malam hari ini Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Bersabda Zikir Yang paling utama Adalah La ilaha Illawlah Dan doa Paling utama Adalah Alhamdulillah Diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi Ibnu Majah Ibnu Hiban Dan Hakim dari Jabir Sahabat yang dimuliakan Allah Mari Sebelum tidur Kita sempatkan Membaca Tikir La ilaha Illawlah Mari kita Baca bersama-sama Sebanyak 33 kali Kita awali Dengan membaca Basmalah Terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim La ilaha Illawlah 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 La ilaha illallah 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin Mudah-mudahan video yang sangat singkat dan sederhana ini bisa bermanfaat bagi kita dan juga bagi umat. Saya mohon maaf atas semua kesalahan dan kekhilafan dalam mengantarkan video ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.